Intro Selamat malam, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita telah digemparkan dengan keputusan mahkamah mengarahkan PAS membayar hutang kepada pencetak haraka. Akhirnya hari ini tampil lagi satu berita berkaitan dengan hutang daripada PAS tersebut. Kata pencetak haraka yang telahpun rugi itu, beliau kata, Tuhan ampun semua dosa kecuali hutang pencetak haraka kongsi ucapan Hadi. Ini menarik saudara-saudara sekalian. Bayangkan ucapan Hadi pernah mengatakan bahawa Tuhan ampun semua dosa kecuali hutang pencetak haraka kongsi ucapan Hadi. Pastinya tindakan ini sudah membuatkan dia marah atau melampau sudah kemarahannya sehingga dia sanggup mengulang semula ucapan Hadi. Pengurus syarikat bekas pencetak akbar haraka iaitu Hussein Jan meluahkan rasa berong apabila PAS enggan membayar hutangnya yang bernilai lebih sejuta ringgit. Sedangkan Mahama Session telah mengeluarkan perintah terhadap parti itu agar membayar hutang tersebut kepada syarikatnya iaitu Najib Press Resources Sendirian Berhad. Menerusi satu hantaran di akaun Facebook miliknya Hussein Jan memuat naik satu video yang merakamkan ceramah oleh Presiden PAS yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. Cakap tidak serupa bikin. Abdul Hadi dalam ceramah tersebut memberi penegasan kepada pendengarnya mengenai kewajipan umat Islam dalam pembayaran hutang. Abdul Hadi turut memetik hadis riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda Allah mengampunkan semua dosa bagi mereka yang sahid kecuali hutang. PAS dakwah partinya adalah parti Islam tetapi tak mahu ikut ajaran Islam. Masuk mahkamah sekuler kalah. Hakim suruh bayar hutang. PAS nak bawa pula ke mahkamah tinggi untuk buat rayuan. Kesimpulannya, PAS bukanlah parti Islam. Hanya guna Islam untuk mengelirukan umatnya berselindung di sebalik nama Islam supaya orang Melayu terus sokong mereka dalam politik. Macam mana pemimpin PAS nak jadi Perdana Menteri dan selesaikan hutang negara? Jika hutang parti sendiri pun tak mahu bayar, tulis Hussein Jan di ruangan caption video berkenan. Terdahulu, mahkamah Session hari ini yang telah memerintahkan PAS untuk membayar hutang sebanyak RM656,233.69 kepada bekas pencetak haraka Najpres Resources Malaysia dan Berhad. Hakim Laylatul Zuraida Harun alias Harun mengeluarkan perintah selepas membenarkan permohonan Najpres selaku planatif untuk mendapatkan penghakiman terus dalam tuntutan samannya terhadap PAS. Najpres dalam saman itu turut menamakan Datuk Seri Takiyuddin Hassan selaku setiausaha agung PAS dan penerbit Akbar Haraka Galeri Media Serbanika Seluan Berhad sebagai Defendant kedua dan Defendant yang ketiga. Sesulan itu, peguam memwakili Defendant iaitu Muhammad Faizi C. Abu berkata pihaknya telah merancang untuk merayu ke mahkamah tinggi terhadap keputusan hari ini. Muhammad Faizi mewakili PAS juga bakal memfailkan permohonan bagi menangguhkan keputusan tersebut sementara menunggu penyelesaian rayuan ke mahkamah tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam jeteran. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Cubaan Muhyiddin tentukan calon Perdana Menteri undang rasa tidak senang di kalangan pemimpin PAS. Saudara-saudara sekalian, kenyataan dibuat Muhyiddin Yassin bahawa Ahmad Samsuri Mukhtar sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional hanyalah sekadar cara pembangkang mahu melihat sokongan pengundi semasa pilihan raya PRK di Kemaman. Memetik Malaysia Kini, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man bahkan berkata, Sebenarnya ada ramai tokoh Perikatan Nasional yang berkemampuan diketengahkan untuk menjadi Perdana Menteri. Perkara itu, kata beliau, yaitu Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri, disebut Muhyiddin dalam kempen. Itu hasrat dia untuk melihat sokongan kepada Perikatan Nasional sajalah kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalam komen di Malaysia Kini baru-baru ini yang kita telah bacakan, ada netizen mengatakan bahawa Tuan Ibrahim Tuan Man mungkin berkata sedemikian tentang perkara ini, iaitu beliau kata ada lagi ramai yang berpotensi menjadi Perdana Menteri. Netizen melihat itu sebagai satu perkara yang logik. kerana Tuan Ibrahim Tuan Man ialah timbalan Presiden PAS, manakala Ahmad Samsuri bukanlah timbalan. Jadi, kalau ikut hierarki, yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri bukanlah Ahmad Samsuri, tetapi Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi, netizen kata, oh, mungkin, mungkin Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan perkara ini, iaitu ada lagi lain yang boleh menjadi Perdana Menteri mungkin merujuk kepada dirinya, kata mereka. Ataupun memang ada lagi yang lain yang pada pendapat Tuan Ibrahim Tuan Man lebih layak daripada Ahmad Samsuri. Soal siapa jadi Perdana Menteri, ramai dalam parti yang ada kemampuan. Cuma, peluang tidak pernah diberikan, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Muhyiddin dalam sidang media pada 27 November lalu, tidak menafikan pencalonan Ahmad Samsuri dalam PRK Kemaman adalah langkah Perikatan Nasional mengetengahkan Menteri Besar Terbabit sebagai calon Perdana Menteri masa depan. Kata Presiden Bersatu itu, ia adalah langkah strategik gabungan terbabit. Sekagigus memberi gambaran dan Perikatan Nasional mempunyai ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan. Kata Tuan Ibrahim, PAS memiliki ramai profesional, golongan profesional dan mempunyai kepakaran tertentu yang boleh diketengahkan sebagai pemimpin negara. Siapa tak kenal Sanusi Mak Nur sebelum ini? Siapa kenal Samsuri sebelum ini? Tidak ramai yang kenal sebab mereka tidak diberi peluang, kata beliau. PAS ada ramai lagi pemimpin yang hebat dan belum diberi peluang untuk menunjukkan kebolehan mereka. Dulu, orang tengok PAS sebagai parti yang dianggota Ustaz saja. Sekarang dah ramai profesional bersama kita, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian katanya juga adun PN itu tersebut dijelaskan berkali-kali oleh Wan Rosti dalam Kerajaan Pahang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax